hai sahabat bitengah jumpa lagi dengan bitengah semoga hari ini kita tetap diberkati kita tetap jokan dan segala coban apapun yang tidak kita inginkan amin majojo horas buat kita semua sahabat bitengah hari ini bitengah kerja apa bersihkan dan mulai lagi benahi halaman kita untuk tanam tanaman sayuran ya sahabat bitengah disini sudah ada berapa macam bitengah tanam sayuran dan juga bitengah sudah tambah bunga kita juga sudah dipelebar tamannya seperti ini ya sahabat bitengah sudah bitengah tambah juga ini sudah sangat padat di dalur sini ini berapa macam bitengah tambah ya 1,2,3,4 dan ini paling cantik sahabat bitengah ini kalau ini kalau bitengah kalau ada seperti ini bitengah langsung cabut biar tidak ikut kawannya ya sahabat bitengah ini paling cantik dia ini kalau bunga ini kita bilang ini bunga apa ini ya bunga 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 sagantanah ya sahabat bitengah bunga sagantanah ya dia sangat cantik sekali tapi dia tidak tahan di tempat yang paling di tempat yang sangat panas makanya bitengah disini sudah mulai berbunga dia ya sahabat bitengah ini kalau sebelah sini tidak bitengah tambah lagi ya apa itu pak untuk karo wow masih puasa wih keren terima kasih ya pak nah terima kasih anakku ya sahabat bitengah sangat senang sekali dapat es ini es kelapa dengan cendol dapat dari japran padahal dia puasa sahabat bitengah kuat eh kuat puasanya dia pikir kuat puasanya sahabat bitengah bitengah bilang kalau paling tidak dua minggu puasanya nanti bitengah kasih ya dia bilang biar semangat dia puasa tapi kita dikasih pula es terima kasih semoga puasanya diberkati dan semoga menjadi anak takut akan Tuhan ya kita letak disinilah nanti bitengah minum bitengah juga sudah tambah di depan bagaimana menurut sahabat bitengah bitengah ini sebetulnya tidak tahu kalau ditanya bunga apa bitengah tidak tahu ini cantik rasa bitengah bitengah tanam saja jangan tanya bunga apa ya sahabat bitengah bitengah tidak tahu bunga apa ini bitengah juga sudah tambah di depan seperti ini ini kalau ini bunga kertas sebelah sini juga bunga janda bolong sudah sangat ini bitengah pertama sekali promosi bunga ya sahabat bitengah karena bagaimana menurut sahabat semua setelah bitengah tambah bunga dan tata taman ya kalau sebelah sini semua khusus bunga ya ini bunga janda bolong sudah mulai besar ini masih kecil-kecil dia kalau sebelah kiri semua bunga kalau sebelah kanan ini khusus sayur mayur bitengah sudah ini tanah yang kita timbun dengan pak tengah kita buat seperti bedeng seperti ini ya nanti di atasnya ini bitengah sudah sediakan tanah ini sudah sediakan tanah ini tanah kompos dari bakar-bakaran sampah ya nanti kita akan timbun di atas seperti ini tanahnya terus kalau sekali dua kali kena hujan baru kita tanam ini bitengah juga sudah pindahkan stroberi tidak pakai polibet kita tes ya tapi sudah subur ini pak tengah yang tanam ini semua sudah stroberi ke sana nanti kita timbun lagi tanahnya ini yang khusus di polibet kalau sebelah sana sini sahabat bitengah ini ada cabai daun kemangi ada serai ada kunyit juga nah ini sebelah sininya kalau sahabat semua tengok ke bawah ini ada jahe juga bitengah tanam langsung ada kencur pokoknya bitengah padatkan dia ada terong juga ini kencur sebelah sana lagi lanjut ada apa stroberi kalau kalau sebelah sudut sebelah sana itu ada bawang prey ada daun prey semua ya ada tempat-tempat roti yang dikirim kakak kalau sudah habis rotinya bitengah tidak buang tempatnya bitengah bolongi di bawah bitengah jadikan polibet semua pokoknya semua sak karung-karung beras pun sahabat bitengah bitengah pakai bitengah bolongi ini jadi ini jaring bitengah mau jaring seperti ini ya nanti kita letakkan kayu di atas ini untuk sementara ya bitengahkan jaring di atasnya seperti ini agar hama-hama tidak masuk ini cara bitengah tanam ya dari hama dan mengurangi panas ya karena memang daerah kita daerah riau terkenal dengan daerah yang sangat panas sekali ya kalau sudah panas semoga tidak ada kebakaran hutan bitengah tutup semua seperti ini cabai bitengah jaring ini kita jaring seperti ini agar mengurangi panas dan hama ini nanti siap ini sebetulnya bongbi tengah tanam nanti kita timbun tanahnya ini sebetulnya bongbi tengah tanam bermacam-macam sayuran tapi pak tengah tidak kasih katanya pak tengah kembali lagi mau tanam tomat pak tengah karena pasir kita juga sudah masuk pak tengah nyusun pasir dan timbun di rumah kakak ya akhirnya pasirnya sudah dipesan pak tengah dan bisa masuk syukur air juga sudah surut tapi kasihan juga pak tengah pak tengah sedikit teper ini padan sedikit sakit mungkin terlalu capek mulai dari kolam memang tidak ada berhentinya juga sama-sama kurang sehat kepernaan pun kurang sehat juga tapi disini masih apa tengok loh masih ada airnya sampai di tengah itu pun padahal sudah habis tengah suruh juga berhenti tapi bikin tempatnya katanya memang kita timbun disini ya habis tengah biar sisa nanti bikin longkang bisa langsung timbunkan ke rumah ya puasa tetap semangat langsung dicangkolnya padahal badan kurang fit tapi ya beginilah petengah disuruh berhenti tidak bisa langsung diapakannya kesana seperti ini rumah kakak masih di samping-samping memang pak tengah pun kurang enak badan tadi kita juga ibadah minggu dia kurang fit tapi dia semangat tetap semangat ibadah ya abis tengah mau cor ya abis tengah kalau tidak hujan dua hari sekali abis tengah cor semua abis tengah kita dulukan sayur mayur ya bunga nanti kita belakangan kita bikin jadi kalau kita tanam-tanam sayuran ini memang dia harus merawat seperti diri sendiri jadi dia kita kenakan jaringnya kalau cabai bit tengah tidak beli lagi sudah bisa petik cabai di halaman ini langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sayur mayur sudah siap kini giliran bunga ya mungkin sampai disini dulu kegiatan bitengah dan patengah hari ini tetap dukung kita ya ingat tetap menikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan membuat kita semakin terperuk tetap semangat menjalani hari-hari kita maja jahara salam satu hati sahabat bitengah sampai jumpa jadi bagaimana menurut sahabat bitengah kebun sayur dan taman bunga bitengah ya kasih sarannya kalau kurang apa-apa ya sahabat bitengah bah ah selamat menikmati